Terima kasih. Wajah cantik Cindy Claudia Harahap ini mulai menghilang. Terkenal di tahun 90-an, artis sekaligus penyanyi cantik ini tak lagi terlihat di layar kaca. Artis lawas ini diketahui telah lama vakum dari dunia hiburan tanah air. Mengawali karir di tahun 90-an, artis ini berasal dari keluarga seniman. Sang ayah merupakan seorang musisi ternama di Indonesia era 1970-an. Artis ini pun mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang penyanyi. Sejumlah album berisi lagu-lagu telah dirilis oleh artis cantik satu ini. Sukses jadi penyanyi, ia pun melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Film hingga sinetron pernah dibintangi olehnya. Meski tak lagi muncul di layar kaca, artis berusia 47 tahun ini masih membagikan aktivitas kehidupan pribadinya di akun Instagram pribadinya. Sindiklaudia Harahap diketahui telah menikah. Pria bernama Torik Eben Mahmud lah yang menikahi Sindiklaudia Harahap di tahun 1998. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama Sabrina Aisyah Putri, Aprilia Omar Sharif, dan Kirana Zazkia Putri. Kini sudah 24 tahun Sindiklaudia Harahap dan Torik Eben Mahmud membina rumah tangga. Kehidupan pernikahan mereka juga jauh dari gosip tak sedap. Hampir memasuki usia perak pernikahan, kemesraan dan keharmonisan masih kerap dipamerkan oleh pasangan ini. Sindiklaudia Harahap bersama suami Torik Eben Mahmud, dan anak-anak kini menetap di Australia. Vakumnya Sindiklaudia Harahap dari dunia hiburan tanah air tak lepas dari kepindaannya ke negara tetangga. Putri penyanyi Lawas Rinto Harahap ini diketahui telah menetap di Perth, Australia, bersama suami dan ketiga anaknya. Berikut kabar terbaru Sindiklaudia Harahap. Diketahui saat ini Sindiklaudia Harahap dan suami menetap di Australia. Vakumnya Sindiklaudia Harahap dari dunia hiburan tanah air tak lepas dari kepindaannya ke negara tetangga. Putri penyanyi Lawas Rinto Harahap ini diketahui telah menetap di Perth, Australia. Kepindahan Sindiklaudia Harahap ke Australia dikarenakan ia harus ikut sang suami yang bekerja di negara Kamuru tersebut. Sindiklaudia Harahap dan sang suami juga sempat menjalani LDR selama tiga tahun. Melalui akun Instagram pribadinya, kala itu penyanyi kelahiran tanggal 5 April tahun 1975 hanya mampu meluapkan rasa rindu dengan mengunggah foto Lawas. Tak diketahui secara pasti apa yang membuat mereka harus terpisah jarak. Namun menurut kabar yang beredar, mereka kala itu harus LDR dikarenakan pandemi COVID-19 yang sempat melanda. Walaf lahir dari orang tua beda keyakinan, Sindiklaudia Harahap tergerak hatinya untuk menjadi seorang Muslim saat sedang berada di Australia bersama Tamara Blazinski. Keputusannya menjadi seorang Muslim tak menjadi masalah bagi sang ayah yang memeluk agama Kristen. Saat itu Sindiklaudia Harahap yang sedang menempuh pendidikan di Set Brigidev Chollege, Australia, bersama Tamara Blazinski ini sedang santai di halaman asrama. Tiba-tiba saja Sindiklaudia Harahap merasa diperlihatkan keagungan Allah SWT. Didukung sang ibu dan Tarik yang saat itu masih menjadi pacarnya. Sindiklaudia Harahap mulai mempelajari agama Islam. Ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah musalah kecil di sekolah dan disaksikan oleh guru semanya di Jakarta. Di usia 47 tahun, kecantikan ibu tiga anak ini seolah tak luntur. Cinsiklaudia Harahap tetap awet muda dengan gaya rambutnya yang khas dari dulu. Menetap di Australia, Sindiklaudia Harahap pada bulan Juli lalu sempat kembali ke Indonesia. Ia dan sang suami kala itu merayakan ulang tahun ke-24 pernikahan. Sindiklaudia Harahap dan Tarik Eben Mahmud merayakan aniversari dengan berkumpul dan makan-makan bersama keluarga di Bali. Bersahabat dekat dengan Tamara Blazinski, perayaan aniversari digelar di warung makan sang artis yang bernama Teh Manis. Tamara Blazinski juga hadir dan menyiapkan sajian spesial untuk hari bahagia sahabatnya ini. Sederet rekan artis hingga keluarga besar datang untuk bersenang-senang dan melepas lindu. Meski usia pernikahan sudah memasuki 24 tahun, Sindiklaudia Harahap dan sang suami masih mesra dan romantis bak anak muda. Oke, sobat-sobat Jokey57 semuanya itu tadi sekilas informasi sosok artis Sindiklaudia Harahap yang telah lama vakum di dunia hiburan tanah air. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support dengan cara klik like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya sobat-sobat semuanya mendapatkan video-video menarik lainnya di Jokey57 channel ini. Terima kasih sudah menonton.